Ya, selamat sore kembali Sahabatku semua Dimanapun berada Senang bisa bertemu kembali Kami sekarang masih berada Di desa Bonandolok Kecamatan Baligie Setelah Baru saja menyelesaikan Jiara Ke makam opung Bapak dan ibunya Mamaku Siman Juntak Jadi saya Berenya Siman Juntak ya guys Sekarang kami Langsung saja ke Lintong Nihuta Karena hari sudah Pukul setengah lima lewat Supaya tidak kesorehan juga Sampai di Lintong Nihuta Karena saya akan Melike Eh, sorry kok melike Melife Perjalanan kami Yang rada-rada Eksotik ini Ada jalanan kecil Yang Yang Genaga Ajulutan-ajulutan Saat ini Mobil kami ini Ditunggangi oleh Supir 2 Kuda kali Kuda kali Ini ibu Nelia Dereti Kita baru saja Melewati jalan Masuk ke HKB Matthew Ya ini ya guys Sementara Bang Matthew Di belakang Dia Tadi Mau Main HP aja Tapi Tentu saja Kami larang Parah sih Supaya dia Bisa menikmati Apa yang bisa dinikmati Toba Kecamatan Baligie ini guys Dari Desa Lumban Galagala Bonandolo Kemuduju Baligie Dan nanti langsung Ke Lintong Nihuta Ya seperti tadi Saya beritaukan Pada sahabat semua Bahwa Wilayah ini Untuk Apa Mata pencarian Penduduk setempat Adalah bertani Banyak tanaman jagung Dan tanaman lain Tadi ada juga coklat Kami lihat Ya di samping Tentu saja Kalau di kampung Pastilah mereka Juga beternak B2 Yang enak Kalau dipanggang guys Nuh apa coba Gak nyambung Ya Ya syukurlah ini Jalanan Mulai Kelihatan Lebih Bagus Tapi ya Masih ada Lubang disana sini Dan mestinya Pemerintah setempat Ya memperbaikilah ya guys Jalan-jalan Di desa-desa Supaya aktivitas Perekonomian rakyat Bisa Berjalan lebih cepat lagi Lebih menggeliat lagi Dan seperti Kita ketahui bersama Bahwa dalam Pemerintahan Presiden Jokowi Alokasi Dana bantuan Untuk Pengembangan Desa Dialokasikan Cukup banyak ya guys Jadi Bebalintah setempat Haruslah Membangun desanya Untuk menggerakkan Perekonomian Rakyat Dan Ini dia guys Ikatan Muda-Mudi Matio Akan mengadakan Pesta Natal Besok hari Hari Cuma tanggal 30 Dan mereka lagi Siap-siap Tadi juga Kami lihat Mereka Ada yang Mencari Pohon pinus Untuk dijadikan Pohon mata Mudah-mudahan mereka Nah ini ada Aktivitas cuci-mencuci Memanfaatkan Air bersih Mereka senang Dipotokan Ya ini di kiri kanan Ada area Lahan pertanian Yang ditumbuhi Padi-padian Dan juga Jagung Di sana sini Ya ini guys Jadi tadi Airnya cukup Jernih Sehingga di sana Dimanfaatkan oleh Penduduk setempat Untuk Mandi Dan juga Mencuci Baik mencuci piring Maupun mencuci pakaian Ya sementara Di depan ada Gugu kecil Bang Gugu bang Ih Enggit banget Itu ada lagi Tuh Ya Rasanya Senang juga Membayangkan Mila bisa Tinggal Beberapa saat Di kampung ini Untuk menikmati Keindahan Alam Kesejukan Dan Kenyamanannya Dan sebagainya Tentu saja Kentalnya Kehidupan Beragama Ya Beragama Dan Beradat Di Wilayah Homogenis Batak Kristen ini Nah Ini dia guys Ada Kacang juga ya Ditumbuhin Kacang Kita memang Sengaja Memperlambat Untuk menikmati Suasana Desa ini Sengaja Lamat Di samping Menikmati Tapi memang Karena jalanan Ya Seperti ini Situasinya Ya Ini ya guys Mungkin Bagi Kawan-kawan Yang ingin Menikmati Suasana Perkampungan Ditoba Kecamatan Balige Dapat Bergabung Bersama Kami Ya Jalanannya Nanti Di depan Sana Ingat saya Jalanan Ada yang Bagus Sudah Dibangun Beberapa Waktu yang Lalu Dan Seperti Banyak Di tempat Di wilayah Tapanuli Utara Toba Samosir Banyak Tugu Atau Pemakaman Keluarga Seperti ini Ya guys Saya Nggak bisa Membaca Ini Kemakaman Keluarga Apa Tapi Memang Beginilah Tapi Siman Juntak Itu Ya guys Karena Memang Disini Kampung Awon Siman Juntak Siahan Sudah Ya Kembali Ke Area Lepas Pandang Di Depan Daerah Ini Ditutumbuhi Jagung Dan Padi Disini Nah Ini Si Mami Mau Ngapain Lagi Mau Foto Foto Lagi Ya Ini Drivernya Sengaja Memberhentikan Mobil Untuk Segedar Mengambil Foto Udah Guys Lanjut Guys Nanti Kita Kemalaman Pula Guys Ya Kalau Sudah Disini Guys Bawaannya Makan Tidur Makan Tidur Baru Aja Makan Udah Laper Lagi Mungkin Karena Faktor Udara Yang Sejuk Kami Sengaja Tidak Menyalakan AC Karena Ingin Menikmati Sejuknya Udara Alami Di Daerah Toba Kejabatan Baligia Ini Ya Ini Menun Jawa Di Sana Bukit Barisan Bukit Barisan Ya Iya Kali Ini Jalannya Mesti Di Perbaiki Oleh Pemerintah Daerah Setempat Ya Seperti Tadi Yang Saya Kemukakan Pada Masa Pemerintahan Presiden Jokowi Sesungguhnya Dana Lokasi Desa Setiap Tahun Satu Miliar Mungkin Ya Harus Pintar-pintar Pemerintah Desa Untuk Mengalokasikan Dana Tersebut Dalam Berbagai Projek Untuk Membangkitkan Perekonomian Rakyat Di Wilayah Yang Dikuasainya Eh Dikuasainya Iya lah ya Namanya Kepala desa Yang Menguasai desa Menguasai desa Ya Ini tanah apa Ini Enggak bang Kayaknya Gak tau ya Guys Ini Apa Ditambang Khusus Tanahnya Ini Seperti Agak Berbatu Kerikil Kita Gak Kurang tau Ya Guys Sekedar Untuk Apa Kita Ketahui Saja Ini Saya Perlihatkan Bayi Kita Semua Nah Habis Ya Tidak Bubuk lagi Mbak Tidak Bubuknya Tidak 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 Itu Main Tidak Tidak Ya Tidak 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 Lebih bagus Jalan dari Laguboti Ya Tapi Nanti Kita Kalo Laguboti Naik lagi Ke Baligia Nanti Langsung Tidak Baligia Gak Gak Tau Ini Pengergian Kalau Melihat Spintas Tanah Disini Sebenarnya Ini Sisi Sebelah Ya Oke Sahabatku Demikian Dulu Yang Bisa Kami Bagikan Dalam Perjalanan Kami Berbagi Pengalaman Buat Kawan Kawan Mudah Mudah Dan Ada Manfaatnya Dan Kita Semua Tetap Sehat Menikmati Setiap Hari Yang Diberikan Tuhan Kewada Kita Oke Oke Guys Demikian Dulu Dari Kami Metis Farm Dalam Liburan Natal Tahun Baru Ke Kampung Halaman Bye 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 Bye